Tujuh pembunuh jilid empat cersil karya gulong. Manusia yang bukan manusia. Malam memang semakin larut. Liu Tiangke seorang diri duduk dalam ruang tamu yang sempit lagi jelek itu, waktu sudah berlalu, lama sekali, namun tak kedengaran ada sedikit suara pun. Mula-mula dia membaringkan dulu perempuan asing itu ke atas ranjang, lalu menutup tubuhnya dengan memakai selimut dan spray, dia seperti takut perempuan itu kedinginan. Kemudian dia memadamkan semua lampu yang ada dalam rumah, tidak terkecuali lampu yang ada di ruang napur. Dia tak takut menghadapi kematian, juga tidak takut menghadapi kegelapan, namun terhadap dua hal itu, dia selalu merasa benci dan muat yang tak terlukis dengan kata, dia selalu berharap bisa tinggalkan kedua hal itu sejauh-jauhnya. Sekarang dia sedang berusaha mengumpulkan semua pikiran dan ingatannya, berpikir ulang sekali lagi jalannya peristiwa sejak awal hingga sekarang, dahulu, dia hanya seorang manusia tak bernama, bahkan dia sendiri pun tak tahu seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Dia tak tahu karena belum pernah mencoba, dia pun tak pernah ingin mencoba. Tapi Ohlip, Ohloyacu telah mempromosikan dirinya, telah mempolesnya, seperti mempoles sebutir mutiara yang baru diperoleh dari dalam sebuah tiram. Ohloyacu bukan saja memiliki ketajaman matu yang luar biasa, dia pun memiliki otak yang tak tertandingi oleh siapapun. Dia belum pernah salah melihat orang, belum pernah salah menilai persoalan apapun, dugaan, analisa serta kesimpulannya belum pernah salah satu kalipun. Secara resmi dia belum pernah memangku jabatan tinggi dengan mengenakan kopiah kebesaran, belum pernah makan gaji sebagai pegawai pengadilan, Tapi dia justru opas nomor satu di kolong langit, hampir semui komandan opas di semua provinsi, di semua keresidenan memandangi bagaikan singbin, malaikat agung. Sebab, asal dia mau campur tangan, tak ada kasus kriminal di koloni langit yang tak bisa terbongkar, selama dia masih hidup. Jangan harap, kawan-kawan dari golongan hitam dan kaum opa bisa hidup bebas sentosa sayang, setajam apapun golok yang dimiliki. Akhirnya tiba juga saatnya untuk berkarat, sekuat dan setangguh apapun seorang manusia, akhirnya bakal tua dan sakit-sakitan. Akhirnya dia tua juga, malahan mengidap sakit rematik. Jika tidak dituntun orang, jangan harap dia bisa berjalan, mau melangkah pun susah. Sejak dia jatuh sakit, hanya dalam kurun waktu 2-3 tahun, sudah beratus-ratus kasus kriminal muncul di sekitar ibu kota, jumlah kasus yang pasti mencapai 332 kasus. Dari tiga ratusan kasus itu, belum satu kasus pun yang berhasil dibongkar. Padahal kasus-kasus itu harus diselesaikan semua, sebab salah satu korban pencurian bukan saja berasal dari keluarga kerajaan, kaum bangsawan dan pejabat tinggi, bahkan termasuk juga keluarga tokoh silat kenamaan. Bukan cuma, berasal dari keluarga persilatan kenamaan, di dalamnya menyangkut juga keluarga dekat kekaisaran. Sepasang kaki Ohloyacu boleh lumpuh, namun sepasang matanya belum buta. Orang yang melakukan semua kasus pencurian itu pastilah Leong Ngeo, karena itu untuk membongkar semua kasus kriminal ini, dia pun wajib mencari Liu Tiangke. Semua orang tetap percaya, analisa serta kesimpulannya kali ini pun tak bakal keliru. Oleh karena itulah Liu Tiangke yang semula tak punya nama, sama sekali tak terkenal, secara tiba-tiba bisa berubah jadi seorang tokoh yang aneh, tokoh yang disedani banyak orang. Berpikir sampai di situ, Liu Tiangke sendiri masih belum tahu, hal tersebut merupakan satu keberuntungan baginya, atau justru merupakan kejadian apes. Hingga detik ini, dia masih belum terlalu jelas, mengapa Ohloyacu bisa tertarik dengan dirinya. Dia seperti selamanya tak pernah bisa memahami manusia licin bagai seekor rese ini, persis seperti dia pun selamanya tak pemah bisa memahami putri kesayangan orang tua ini. Dia hanya ingat, setahun berselang dia telah berkenalan dengan seorang sahabat yang bernama Ong Lem. Suatu hari, Ong Lem mengajukan usul, minta dia pergi mengunjungi Ohloyacu. Tiga bulan kemudian, Ohloyacu serahkan tanggung jawab ini kepadanya, hingga malam ini, dia baru tegu betapa beratnya beban yang diberikan kepadanya itu. Kini, paling tidak dia berhasil mengelabungi Liu Ngkou dalam pengalamannya selama tiga bulan terakhir ini. Tapi bagaimana selanjutnya? Dapatkah dia membunuh Tong Kim, Taemit Hoi, Tosu Tua Penggait Sukma, Tia Tosio, Si Anjing Deladali serta wanita gadungan Im hanya dalam setengah jam? Berhasilkah dia memperoleh kotak kayu cendana yang misterius itu? Sanggupkah dia menangkap Liu Ngkou? Hanya dayam hati kecilnya dia tahu, sesungguhnya dia sama sekali tak yakin bisa berhasil. Dari semua persoalan yang dihadapi, masalah yang paling membuatnya gundah adalah masalah Ohgwadji. Sebenarnya perempuan seperti apakah dia? Bagaimana sikapnya terhadap dirinya? Hanya dia sendiri yang tahu, dia pun seorang manusia, seorang manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging, dia bukan sebuah batu karang. Walaupun malam semakin kelam, namun jaraknya dengan fajar masih cukup lama. Apa yang bakal terjadi esok hari? Liu Ngkou akan memutus manusia seperti apa untuk menjadi penunjuk jalannya? Liu Tiangke menghela nafas, dia berharap bisa tidur sejenak sambil bersandar di bangku, sementara melupakan semua kegundahan dan keruatan yang menyelimuti perasaan hatinya. Pada saat itulah, tiba-tiba ia mendengar satu suara yang sangat aneh, seolah-olah ada hujan grimis yang membasai atap perumah Im. Menyusul kemudian, belaam seluruh bangunan rumah itu terbakar secara mendadak, seperti sebuah rumah-rumahan kertas yang tersulut api, begitu api berkobar, kebakaran sudah tak dapat dikendalikan lagi. Kebakaran semacam itu, sudah barang tentu tak akan menewaskan Liu Tiangke. Sekalipun dia benar-benar terkurung di tengah sebuah tungku dengan kobaran api yang membara, siapa tahu dia pun punya akal untuk meloloskan diri. Bangunan rumah itu, meski bukan sebuah tungku api namun kobaran api yang menyala di situ benar-benar mengerikan, empat penjuru semuanya api, kecuali asap tebal, tak nampak benda apapun. Dengan satu gerakan cepat Liu Tiangke menerjang keluar. Mula-mula dia menerjang masuk ke dapur, mengambil sebuah gentong air yang besar dan mengguyur seluruh kepala dan badannya dengan air itu hingga basah kuyuk. Setelah itu dia baru menerjang keluar dari balik kobaran api. Tak ada orang yang bisa bereaksi secepat dia, lebih-lebih tak ada orang yang bisa bergerak lebih cepat dari dia. Kecuali api yang berkobar hebat membakar bangunan rumah itu, suasana di sekeliling tempat Im tetap sunyi senyap dan sangat tenang. Berapa kuntum bunga kuning yang tumbuh dalam pekarangan rumah nampak lebih edah dan lebih mencolok di tengah kilatan cahaya api yang berkobar. Seorang nona kecil berbaju kuning, dengan menggenggam sekuntum bunga kuning sedang mengawasinya sambil tertawa cekikikan. Di luar pintu rumah sudah berhenti sebuah kereta kuda, sepasang macu kuda yang menghela kereta itu sudah ditutup dengan kain hitam hingga kobaran api yang menjilat bangunan rumah itu tidak sampai mengejutkannya. Bagaikan seekor burung walet, nona kecil berbaju kuning itu meluncur keluar, membukakan pintu kereta, kemudian kembali berpaling ambil tertawa. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Liu Tiangke juga tidak bertanya apa-apa. Begitu si nona membukakan pintu kereta, Liu Tiangke segera masuk dan duduk dalam ruang kereta. Kobaran api masih menjilat seluruh bangunan rumah, tapi jaraknya dengan Liu Tiangke makin lama semakin jauh. Kereta kuda berlari sangat cepat, meluncur ke muka menembus kegelapan malam yang tak bertepian. Malam semakin gelap. Liu Tiangke tak pernah takut menghadapi kegelapan, dia hanya merasa benci dan muak yang tak terlukiskan dengan kata kala. Serba baru, mulai kas kaki, pakaian dalam hingga jubah luar, semuanya serba baru dan indah. Bahkan bak mandi yang terbuat dari kayu pun kelihatan masih baru. Kereta kuda berhenti di luar halaman sebuah perkampungan. Liu Tiangke mengikuti nona kecil itu masuk ke dalam, di situ sudah tersedia sebuah bak mandi penuh dengan air, menunggunya untuk mandi. Suhu air dalam bak mandi itu tidak panas, pun tidak dingin. Nona kecil itu tidak berkata apa-apa, dia hanya menuding ke arah bak mandi itu. Liu Tiangke pun segera melucuti semua pakaian yang dikenakan. Dengan tubuh telanjang bulat dia terjun ke dalam bak mandi itu si nona masih terbungkam dalam seribu bahasa, dia tak mengucapkun sepatah katapun. Liu Tiangke juga membungkam, dia tidak mengajukan pertanyaan walau hanya sepatah kata saja. Menunggu sampai Liu Tiangke selesai mandi, selesai mengeringkan badan dan siap mengenakan pakaian yang serba baru in, Tiba-tiba si nona kecil itu masuk kembali ke kamar mandi, di belakangnya mengikuti dua orang, kedua orang itu menggotong sebuah bak mandi baru, dalam bak mandi itu penuh dengan air suhu air pun tidak panas juga tidak dingin. Untuk kedua kalinya nona kecil itu menuding ke arah bak mandi, Liu Tiangke memandangnya dua kejap, akhirnya kembali dia terjun ke dalam bak mandi itu. Seperti sudah tiga bulan tak pernah mandi, sekali lagi dia menggosok seluruh bagian tubuhnya dengan seksama. Dia bukan termasuk lelaki yang takut mandi karena khawatir akan melukai hawa mumi miliknya, di dalam kenyataan, dia selalu amat suka mandi. Dia pun bukan termasuk lelaki yang banyak mulut, bila orang lain tak bicara, biasanya dia pun tak akan bertanya. Dia telah menggosok seluruh kulit badannya hingga memerah, dilihat sepintas lalu, bentuknya persis seperti lobak merah yang baru dikupas kulitnya. Di luar dugaan, nona kecil itu kembali menuding ke arah air di dalam bak mandi, tampaknya dia masih menyuruhnya untuk mandi sekali lagi. Liu Tiangke memandang ke arahnya, tiba-tiba ia tertawa. Nona kecil itu ikut tertawa, padahal selama ini dia memang selalu tertawa. Apakah badanku berbau tahi anjing? Tanya Liu Tiangke tiba-tiba. Tidak jawab nona kecil itu sambil tertawa cekikikan. Kalau begitu bau tahi kucing juga tidak. Kalau begitu badanku bau apa berputar sepasang biji matu nona kecil itu, mukanya yang bulat tiba-tiba terlintas warna merah jengah. Tubuhnya sama sekali tidak berbau apa-apa. Aku sudah mandi tiga kali kembali Liu Tiangke berkata, sekalipun badanku berbau tahi anjing atau tahi kucing, seharusnya sekarang sudah hilang baunya, seharusnya badanku sudah bersih dengan wajah merah jengah. Nona kecil itu manggut-manggut, padahal gadis sebaya dia sudah tidak termasuk gadis kecil. Mengapa kau masih suruh aku mandi sekali lagi tanya Liu Tiangke? Entahlah, aku tidak tahu jawab si nona. Kau juga tidak tahu aku hanya tahu, siapapun orangnya, bila ingin bertemu nona kami, dari kepala hingga ke ujung kaki dia mesti mandi sebanyak lima kali oleh karena itu Liu Tiangke pun mandi sebanyak lima kali. Ketika dia sudah mengenakan pakaian serba baru, mengikuti nona kecil itu untuk menghadap seng nona, tiba-tiba dia menemukan bila seseorang harus mandi sebanyak lima kali secara beruntun, ternyata urusan itu bukanlah satu perbuatan yang menderita. Kini, dia merasa sekujur badannya ringan dan kendor, sewaktu berjalan menelusuri lorong panjang yang berkilauan bagai cermin, dia merasa bagaikan berjalan di tengah awan. Ujung lorong panjang itu terdapat sebuah pintu, di depan pintu tergantung tira yang terbuat dari mutiara. Pintu itu hanya dirapatkan, tidak terkunci, bentuknya tidak terlalu lebar, tapi ruangan di balik pintu luar biasa lebarnya, dinding ruangan berwarna putih bersih, lantainya dilapisi papan kayu yang berkilauan. Seorang perempuan berbaju kuning yang bertubuh ramping, tinggi tapi montok sedang berdiri di depan sebuah cermin tembaga yang amat besar, dia sedang menikmati diri sendiri. Dia memang seorang wanita yang pantas dinikmati. Biarpun Liu Tiangka tidak dapat melihat wajahnya secara langsung, dia bisa melihatnya dari balik cermin. Jangan lagi orang lain, bahkan dia sendiri pun mau tak mau harus mengakui, wajah perempuan ini betul-betul amat cantik, bahkan nyaris sempurna kecantikan wajahnya, kecantikan yang begitu memikat, begitu memukau, membuat orang tak bosan-bosannya memandang. Kecantikan semacam ini rasanya tak akan ditemukan pada kecantikan wajah seorang manusia, kecantikannya nyaris melebih kecantikan bida dari yang sering muncul negeri sebuah lukisan. Kecantikannya sudah mencapai pada taraf kecantikan yang hanya bisa dinikmati orang dari kejauhan, begitu cantiknya membuat orang tak berani mendekatinya. Oleh karena itu Liu Tiangka sudah menghentikan langkahnya jauh dari perempuan itu. Tentu saja perempuan itu pun dapat melihat kehadirannya dari balik cermin, dia tidak berpaling, hanya tegurnya dengan suara dingin, kau adalah Liu Tiangka benar aku si Kong, bernama Kong Lan Kun. Nada suaranya pun sangat indah, merdu disertai kecongkakan yang tak terlukis dengan kata, dia seperti sudah menduga sejak awal, siapa saja yang mendengar namanya, dia pasti akan sangat terperanjat. Sayang Liu Tiangka tidak menunjukkan perasaan terperanjat, dia bahkan berdiri sangat tenang. Tiba-tiba Hong Lan Kun tertawa dingin, ujarnya, biarpun aku tak pemah berjumpa dengan kau, sejak awal aku sudah tahu manusia macam apakah dirimu. Oh yaa menurut Leong Ngau, kau adalah seorang yang menarik, terlebih caramu untuk menghamburkan uang. Perkataannya memang tidak keliru menurut Lantian Bong, tulang badanmu sangat keras, punya daya tahan yang bagus ketika menerima gebukan perkataannya pun tidak salah. Hanya sayang semua wanita yang pernah kau jumpai selalu mengibaratkan dirimu dengan tiga patah kata, tiga patah kata yang mana kau bukan manusia. Kata perkataan mereka pun tidak keliru seorang lelaki yang bukan manusia bila berani memandang sekejap kepadaku. Dia harus mampus aku bukan kemari untuk menengokmu, kau sendiri yang mengundangku datang kemari. Paras muka Hong Lan Kun berubah memucat, serunya, aku membawamu kemari karena aku telah menyanggupi permintaan Leong Ngau. Kalau tidak, kau sudah mampus di situ saat ini. Kau menyanggupi permintaan apa dari Leong Ngau? Aku menyanggupi permintaannya untuk membawa kau berjumpa dengan seseorang, kecuali hal itu, antara kita berdua tak ada hubungan apa-apa, oleh karena itu ku anjurkan lebih baik bersikap lah lebih sopan dan jujur selama berada di hadapanku. Aku tahu, kau sangat tersohor di antara kaum wanita, tapi kau keliru besar jika menganggap aku sama seperti perempuan lain. Lebih baik jangan cari mampus aku mengerti memang lebih baik kau mengerti Hong Lan Kun tertawa dingin. Tapi aku pun berharap kau bisa memahami akan dua hal katakan. Pertama, aku sama sekali tak berminat untuk menjalin hubungan apa-apa denganmu. Paras muka Hong Lan Kun berubah semakin memucat. Kedua, walaupun belum pernah berjumpa denganmu, tapi aku tahu manusia macam apakah dirimu manusia macam apa diriku ini. Tak tahan Hong Lan Kun bertanya kau mengira dirimu adalah seekor burung merat, mengira semua orang di kolong langit kagum kepadamu, menikmati keindahanmu. H.M.R.N., padahal satu-satunya orang yang mengagumi dan menikmati keindahanmu hanyalah dirimu sendiri. Paras muka Hong Lan Kun yang memucap kini telah berubah hijau membesi. Tiba-tiba dia memutar badan, menatapnya tajam-tajam, dari balik sorot matanya yang indah seolah-olah menyembur keluar kobaran api yang membara. Liu Tiangke tidak menggubris, kembali terusnya dengan suara hambar. Demi Liu Tiangke, kau mengundangku kemari, Demi Liu Tiangke pula aku bersedia datang kemari, di antara kita berdua memang tak punya hubungan apa-apa, hanya saja, hanya saja kenapa tidak seharusnya kau lepaskan api itu tidak seharusnya bila api yang kau lepas sampai membakarku hingga mampus, bagaimana mungkin kau bisa mengajakku untuk berjumpa dengan orang itu. Hong Lan Kun segera tertawa dingin. HMM, bila kau mampus gara-gara api kebakaran itu, berarti kau sesungguhnya memang tak pantas berjumpa dengan orang itu sebenarnya siapakah orang itu tak tahan Liu Tiangke bertanya. Chiu Heng Po Chiu Sui Hu Jain Liu Tiangke terperanjat. Betul, Chiu Sui Siang Si, air di musim gugur menimbulkan kerinduan Hong Lan Kun mengangguk. Kau akan mengajakku bertemu dengannya dia adalah sahabatku, tinggal di perkampungan Chiu Sui San Cheng hanya aku yang bisa masuk ke situ kau adalah sahabatnya dan dia pun menganggap kau sebagai sahabatnya, tapi dalam kenyataan kau bekerja untuk Liu Nggeo. Hubungan antara wanita dengan wanita lain memang tak pernah ada persahabatan sejati tukas Hong Lan Kun dingin. Benar, terutama bagi wanita macam kau, satu-satunya sahabat sejal yang kau miliki hanya dirimu sendiri ternyata kali ini Hong Lan Kun tidak marah, ujarnya dengan adi hambar, paling tidak aku masih lebih baik ketimbang dia. Jangan lagi sebagai sahabat, dia bahkan menganggap diri sendiri sebagai musuh besar tapi, paling tidak dia izinkan kau untuk berkunjung ke perkampungan Chiu Sui San Cheng miliknya. Tiba-tiba dari balik mata Hong Lan Kun kembali memancar sinar kebencian dan rasa dendam yang amat tebal, ujarnya hambar, dia mempersilahkan aku datang karena dia senang sekali menyiksaku, dia senang melihat mimik wajahku ketika tersiksa dan menderita tak ada orang yang bisa melukiskan mimik mukanya saat ini. Sebab apa yang dia tampilkan sekarang bukan melulu perasaan benci dan dendam, tapi ada semacam ungkapan perasaan yang sulit untuk diucapkan dengan perkataan yang tepat. Siapapun tak menyangka, ternyata di antara dua wanita paling misterius, paling cantik dan paling kejam ini terjalin satu hubungan aneh yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Liu Tiangke memandangnya, tiba-tiba ia bertanya, baik, kau boleh pergi kau. Aku sama sekali tak berminat untuk menengoknya, aku pun merasa tak perlu untuk melihatnya tapi kau tetap harus ke situ. Kenapa? Karena aku sendiri pun tak tahu di mana letak gua rahasia itu, aku hanya bisa mengajakmu berkunjung ke perkampungan Ciuswi Sanceng, di situ kau mesti berusaha sendiri. Perasaan Liu Tiangke serasa tenggelam, dia merasa tekanan batinnya sangat berat. Tiba-tiba saja dia menjadi sadar, ternyata persoalan yang sedang dihadapi jauh lebih rumit dan sulit daripada apa yang dibayangkan semula. Berkilauan sinar matahong lankun. Setiap kali menjumpai orang lain menghadapi kesulitan dan menderita, sinar matanya selalu berkilauan, dia memang senang melihat orang lain tersiksa, menderita. Liu Tiangke menghela nafas panjang, katanya kemudian, Ciuswi Hujin mengijankanku berkunjung ke perkampungannya karena dia senang melihat penderitaan serta siksaan yang menimpa dirimu, dari mana kau tahu kalau dia pun mengijankan aku datang berkunjung karena dia sangat paham tentang diriku. Dia tahu selama ini aku adalah seorang perempuan yang suka menikmati hidup, apalagi sangat soang dilayani kaum lelaki. Oleh karena itu setiap kali datang berkunjung, iku selalu mengajak seorang Buddha untuk melayaniku. Sayang aku bukan Buddha mu tidak, kau adalah Buddha ku. Dia menatapnya tanpa berkedip, dari balik matanya yang indah terpancar sinar yang sangat aneh. Liu Tiangke balas menatapnya, dia pun memandang tanpa berkedip. Mereka berdua saling menatap dalam keadaan aneh, entah berapa lama sudah lewat, akhirnya Liu Tiangke menghela nafas panjang. Yee aa, aku adalah budakmu kau adalah budakku kembali konglankun mengulang. Benar mulai hari ini kau harus mengikuti aku bagai seekor anjing, bila ku panggil, kau harus segera datang baik ketika melakukan pekerjaan apapun untukku, kau harus hati-hati, kau tak boleh menyentuh aku dengan tanganmu. Jika tangan kananmu menyentuh aku, maka ku potong tangan kananmu, bila jari tanganmu menyentuh aku, akan ku potong jari tanganmu itu baik. Paras mukanya sama sekali tidak menampilkan perubahan apapun, tak ada perasaan gusar, juga tak ada perasaan menderita. Hong lankun masih menatapnya, sampai lama kemudian dia baru berkata sambil menghela nafas panjang. Tampaknya kau memang bukan manusia. Bukit Seisoat San. Sebuah bukit yang indah, nama bukit itu pun indah. Setelah melalui kuil Hong Lim Si yang angker, kemudian menyeberang jembatan biang lala yang dipenuhi aneka teratai. Pemandangan alam bukit Seisoat San terbentang di depan mata. Di tengah hembusan angin sepoi-sepoi, lamat-lamat terdengar ada orang sedang bersenandung, hawa panas menyengat telaga dingin jadi sarang, berselimutawan tebak malam makin nyaman. Harum bunga semerbak memabukan orang. Menyeberangi jembatan tinggi melihat sampan suara nyanyian imkedengaran sangat merdu, bunga teratai nampak, makin indah, tak kalah indahnya dengan pemandangan bukit di tengah senja. Punggung bukit di belakang gunung penuh diselimuti awan putih nan tebal, jalanan yang sempit nampak curam dan berlikung-liku, di tempat yang sepi dari kaum pelacong dan jauh dari keramaian manusia itu ternyata berdiri sebuah rumah makan yang besar lagi megah. Bangunan loteng itu tidak terlalu tinggi tapi bahan bangunannya berkualitas tinggi, dua orang tukang kayu nampak sedang bekerja, memaku sebuah papan nama bertuliskan emas di atas pintu gerbang. Tepat di hadapan rumah makan itu menjulang dua bukit karang yang tinggi, tajam dan runcin bagai sedilah pedang, rupanya letak rurnah makan itu persis berada di mulut lembah tercuram di bukit ini. Hong Lan Kun dengan mengenakan celana ketat bergaun lebar sedang berdiri di bawah sebatang pohon pinus, Sembari menunjuk bangunan rumah makan di hadapannya dia bertanya, coba lihat, bagaimana dengan ramah makan itu bangunannya sangat bagus, sayang tempatnya tidak bagus. Oya kalau membangun rumah makan di tempat seperti ini, mana ada tamu yang mau berkunjung? Aku khawatir belum sampai tiga bulan, rumah makan ini bakal bangkrut dan tutup usaha kalau soal itu mah tak perlu kau kualirkan, aku jamin tak sampai esok pagi, rumah makan ini sudah lenyap tak berbekas masa bisa terbang tidak kalau tak bisa terbang, Mana mungkin bisa lenyap secara tiba-tiba kalau ada yang bisa membangun, pasti ada orang yang bisa membongkar masa rumah makan ini bakal dibongkar orang sebelum fajar esok hari EHM liuti yang ke semakin keheranan, Tanyanya, bukankah bangunan rumah ini baru saja dibangun, kenapa harus segera dibongkar karena bangunan rumah makan ini memang sengaja dibangun untuk kemudian dibongkar liuti yang ke semakin keheranan. Ada orang membangun rumah karena jual beli properti, ada orang membangun rumah karena hendak ditempati, ada orang membangun rumah karena untuk berniaga, ada juga orang membangun rumah karena akan dipakai untuk memelihara si ih, istri muda, gundik, selir, semuanya itu bukan kejadian aneh. Tapi, ternyata ada orang membangun rumah karena ingin membongkarnya lagi, belum pernah dia dengar kejadian seaneh ini. Kau tidak mengerti tanya Hong Lan Kun tiba-tiba. Yeaa, aku memang tak mengerti liuti yang ke mengakui. Ternyata ada juga persoalan yang tidak kau pahami ejek Hong Lan Kun sambil tertawa dingin. Tampaknya dia tak berferniat membuka cupu-cupu untuk beritahu abad apa yang sedang dijualnya, oleh karena itu liuti yang ke pun tidak ingin bertanya lebih lanjut. Dia tahu, Hong Lan Kun sengaja membawanya kemari bukan lantaran ingin membuatnya jengkel atau mendongkol atau marah. Dia pasti mempunyai tujuan. Oleh sebab itu dia merasa tak perlu bertanya, cepat atau lambat dia pasti akan menerangkan sendiri. Liuti yang ke selalu yakin dan percaya dengan analisa sendiri, dia percaya kesimpulannya jarang meleset. Matahari senja telah tenggelam di balik bukit, udara malam lambat laun mulai menyelimuti seluruh perbukitan itu. Lampu telah menerangi seluruh bangunan rumah makan im membuat suasana jadi terang-benderang bermandikan cahaya. Dari balik jalan bukit yang terjauh tiba-tiba muncul satu rombongan manusia. Rombongan orang itu ada laki-ada perempuan, yang laki-laki berdandan pelayan rumah makan, atau berdandan koki dapur, sedang yang wanita berdandan menur dan mencolok, mereka terdiri dari nona-nona yang tidak terlalu jelek wajahnya. Tiba-tiba Hong Lan Kun berkata, Tahukah kau mau apa orang-orang itu datang kemari membongkar rumah kalau mengandalkan orang-orang itu untuk membongkar rumah, biar dibongkar tiga hari tiga malam pun tak bakal selesai Liuti yang ke mengakui, perkataan itu memang benar. Biarpun membongkar rumah kelihatannya sangat gampang, namun masih diperlukan sedikit pengetahuan dan kemampuan. Kembali Hong Lan Kun bertanya, Dapat kau lihat apa kerja perempuan-perempuan itu tentu saja Liuti yang ketau dengan jelas, biarpun pekerjaan yang mereka lakukan tidak termasuk dalam kategori pekerjaan mulia, namun pekerjaan itu justru mempunyai catatan sejarah terlama pekerjaan itu memang harus diakui merupakan pekerjaan paling kuno, modal yang digunakan pun merupakan peralatan wanita yang paling purba. Aku tahu, kau paling suka melihat perempuan jenis ini kata Hong Lan Kun lagi dengan suara dingin, tak ada salahnya sekarang kau boleh menikmatinya beberapa saat memangnya begitu fajar menyingsing esok pagi, mereka akan menguap dan lenyap begitu saja Hong Lan Kun mendengus. Rumah itu sengaja dibangun agar bisa dibongkar lagi, tentu saja manusia hidup agar siap dibikin mampus. Jadi kau sengaja mengajakku kemari hanya untuk menonton bagaimana rumah itu dibongkar dan bagaimana orang-orang itu dibikin mampus. Aku mengajakmu kemari agar kau bisa melihat orang yang akan membongkar rumah itu siapakah mereka tujuh orang yang bakal mampus di tanganmu. Akhirnya Liuti yang kaya paham, dia balik bertanya, malam ini mereka bakal muncul di sini EHM walaupun sudah paham, namun tak tahan Liuti yang kaya tanya lagi, kenapa sebab Chiu Hengpo cukup memahami kebutuhan seorang lelaki, terutama laki-laki tersebut, dia sudah kelewat lama mengurung mereka di dalam gua, biarpun tak sampai gila, mereka pasti tak tahan menanggung kesepian, oleh karena itu setiap berapa waktu dia akan lepaskan mereka keluar, agar mereka punya kesempatan untuk bersenang-senang dan melampiaskan hawa napsu wirahinya tak tahan Liuti yang kaya menghela nafas panjang. Apa yang bakal terjadi dengan orang-orang itu setelah kehadiran ketujuh orang brutal itu? Tak usah dilihat pun pemuda itu bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Sejujurnya dia merasa kasihan dengan nasib perempuan-perempuan itu, baginya, dia lebih suka berhadapan langsung dengan tujuh ekor binatang yang sedang kelaparan ketimbang harus berkenalan dengan mereka bertujuh. Hong Lan Kun melirik sekejap dengan menggunakan ujung matanya, kemudian katanya dingin, Kau tak usah menaruh simpati kepada mereka, apalagi menaruh perasaan kasehan, sebab bila langkahmu tidak hati-hati, bisa jadi kau sendiri yang akan mati lebih mengenaskan ketimbang mereka. Liuti yang kaya termenung, lewat lama kemudian dia baru bertanya, Jika mereka semua datang kemari, siapa yang menjaga tempat itu tentu saja Chiu Heng Po sendiri. Masa Chiu Heng Po seorang jauh lebih menakutkan daripada gabungan mereka bertujuh. Aku sendiri pun tak tahu sampai setaraf apa kepandaian silat yang dimiliki, tapi yang pasti, aku tak berakalan pergi mencoba. Maka dari itu aku hanya boleh menonton saja, tak boleh mengebuk rumput mengejutkan ular, tak boleh bertindak semau gue, karena, walaupun aku berhasil membunuh mereka sekarang juga tak ada gunanya Hong Lan Kun manggut-manggut. Itulah sebabnya sekarang, aku minta kau hanya menyaksikan tingkah laku serta sepak terjang mereka dengan seksama. Kemudian-kemudian kita pulang, menunggu-menunggu apa besok sore kita berkunjung ke perkampungan Chiu Sui San Cheng. Setibanya di perkampungan Chiu Sui San Cheng, aku baru berusaha menemukan letak gua rahasia itu YAA, bahkan harus ditemukan sebelum Fajar menyingsing. Aku tak boleh mengekor di belakang mereka ketika mereka selesai membongkar bangunan rumah ini dan balik ke sarangnya. Tidak boleh. Liu Tiangke tidak bicara lagi. Selamanya dia paling enggan membicarakan perkataan yang sama sekali tak ada gunanya. Bangunan rumah di bukit seberang bermandikan cahaya, sementara suasana di tempat ini justru gelap gulita, masih untung di tengah kegelapan malam yang menyelimut di angkasa, terlihat ada beberapa biji bintang mengeritkan cahayanya walau agak redup. Cahaya bintang yang redup, menyinari wajah Hong Lan Kun yang dingin dan hambar. Harus diakui, dia memang seorang wanita yang sangat cantik. Suasana malam pun tak kalah cantiknya. Liu Tiangke mencari sebuah batu karang dan duduk di atasnya, duduk sambil mengawasi wajah perempuan Im, dia seakan-akan terlena, terbuai dan dibikin mabuk oleh kecantikannya. Tiba-tiba Hong Lan Kun menegur, memangnya aku yang suruh kau duduk rasanya tidak selama aku tidak menyuruhmu duduk, lebih baik kau berdiri Liu Tiangke terpaksa bangkit dari duduknya, berdiri. Bukankah aku suruh kau membawa kotak keranjang ada di sini empat buah ketak keranjang persegi empat, terbuat dari kayu pilihan asal Lok Chiu, indah dan rapi bentuknya. Buka keranjang itu perintah Hong Lan Kun. Ketika keranjang itu dibuka, terlihat sebuah ruang kotak berlapiskan kain lenin warna putih, di atas kain putih tersedia empat macam sayur, sekeranjang mantau kecil serta sebuah teko arak. Arak adalah harakan liang yang paling tersohor di kota Heng Chiu, empat macam sayur terdiri dari ikan asap, ayam ca, bebek panggang serta baikut masak tauco. Tuangkan arak untukku kembali Hong Lan Kun memberi perintah. Dengan sepasang tangannya mengangkat poci arak, liuti yang kepenuhi cawan itu dengan arak wangi, tiba-tiba dia merasa perutnya ikut lapar. Sayang cawan arak hanya sebuah, sumpit pun hanya sepasang, terpaksa dia hanya menonton dari samping. Hong Lan Kun menghabiskan dua cawan arak, kemudian mencicipi setiap hidangan dengan satu sumpitan, tiba-tiba sambil berkerut kening dia letakkan kembali sumpitnya dan berseru, buang-buang. Apanya yang dibuang-buang semua barang itu kenapa mesti dibuang? Karena sudah kumakan tapi aku masih lapar orang macam kau, biar lapar tiga sampai lima hari pun, tak berakalan mati kelaparan. Kalau toh hidangan sudah tersedia, kenapa aku mesti menahan lapar? Karena aku melarang siapapun menyentuh hidangan yang pernah kumakan, jawaban Hong Lan Kun sangat ketus. Liu Tiang Kei memandangnya, setengah harian kemudian dia baru bertanya, tubuhmu juga tak boleh disentuh, tidak boleh belum pernah ada yang menyentuhmu itu urusanku, kau tak perlu ikut campur hardik Hong Lan Kun sambil menarik wajah. Tapi kau justru ingin mencampuri urusanku benar kau suruh aku berdiri, aku harus berdiri, suruh aku melihat, aku harus melihat benar kembali Liu Tiang Kei mengawasi wajahnya, setelah memandangnya lama sekali tiba-tiba dia tertawa. Ketika aku melarang kau tertawa, kau tak boleh tertawa tegur perempuan itu gusar. Karena aku adalah budakmu rupanya baru sekarang kau mengerti sayang ada satu hal kau tak mengerti, apa aku pun manusia, manusia macam aku selalu senang melakukan tindakan yang kusukai, misalnya, misalnya apa jika aku ingin minum arak, aku tetap akan meminumnya. Dia benar-benar mengangkat teko arak itu dan langsung menuangnya ke dalam mulut. Pucat pasi paras muka Hong Lan Kun saking kusarnya, dia tertawa dingin tiada hentinya. Kelihatannya kau sudah bosan hidup, tidak? Aku sama sekali tak bosan hidup liuti yang ke tertawa, aku hanya ingin menyentuhmu kau berani siapa bilang tak berani. Tiba-tiba dia mengulur tangannya dan benar-benar merabai tubuh Hong Lan Kun. Reaksi dari Hong Lan Kun sedikit pun tak lambat, Dewi Merak memang sudah lama tersohor sebagai salah satu jagoan paling tangguh di antara jago silat perempuan lainnya. Dia, bukannya tak punya alasan mengapa bersikap angkuh. Baru saja liuti yang ke menggerakkan tangannya, jari tangan perempuan Im sudah mengayun miring ke atas, sepuluh jari tangannya yang runcin bagai sepuluh bilah pedang tajam, secepat kilat menusuk urat nadi di tangan anak muda Im. Serangan yang dia lancarkan tentu saja cepat sekali, bahkan perubahan jurusnya amat lincah dan hidup, dibalik kelincahan tersembunyi banyak perubahan yang tak bisa diduga sebelumnya. Sayang sekali semua perubahan yang dia lakukan berulang kali, sama sekali tak ada gunanya. Tiba-tiba saja pergelangan tangan liuti yang ke seperti patah jadi dua, dari arah yang sama sekali tak terduga sepasang tangan itu membengkok lalu memuntir ke atas, tahu-tahu dia sudah cengkeram urat nadi pada pergelangan tangan perempuan itu. Sepanjang hidup, belum pernah terpikir oleh Hong Lan Kun kalau tangan seseorang bisa berubah seaneh itu, dalam terkejutnya, belum sempat terlintas care untuk menghadapi perubahan itu, tahu-tahu badannya sudah tercekal lawan. Buru-buru diajumpalitan di tengah udara dan berusaha mundur dari arna, sayang tubuhnya segera ditarik liuti yang kai dan ditekan di atas batu cadas. Bisa kau tebak apa yang ingin ku lakukan sekarang pelan-pelan liuti yang kai berkata. Tentu saja Hong Lan Kun tak dapat menebak. Bahkan mimpi pun dia tak pemah menyangka akan mengalami nasib setragis itu. Sekarang aku hanya ingin melepaskan celanamu lalu menambok pantatmu kembali liuti yang kai berkata. Kau, kau berani jerit Hong Lan Kun ketakutan, saking ngerinya, suara ucapannya jadi parau. Mula-mula dia mengira liuti yang kai tak akan berani melakukan hal tersebut, nimpi pun dia tak mengira ternyata di dunia saat ini benar-benar ada lelaki yang berani berbuat demikian terhadapnya. Sayang dia telah melupakan sebuah perkataan yang justru diucapkan sendiri olehnya. Orang ini sama sekali bukan manusia pelak-pelak-pelak tiga kali tamparan nyaring bergema di udara. Ternyata liuti yang kai betul-betul sudah menghajar tiga kali di atas pantatnya. Tabokan itu sesungguhnya tidak terlampau keras, namun Hong Lan Kun sudah dibuat bergerak pun tak berani. Sambil tertawa kembali liuti yang kai berkata, sekarang, sebenarnya aku masih punya kesempatan untuk melakukan. Satu-dua perbuatan lagi, hanya sayang seleraku sudah hilang, diiringi gelap tertawa nyaring dia segera berlalu meninggalkan tempat itu, dia pergi tanpa menoleh, melirik sekejap pun tidak. Biarpun Hong Lan Kun sudah menggigip bibir kuat-kuat, namun air matum masih tak tertahankan dan meleleh keluar membasai pipinya. Tiba-tiba dia melompat bangun, kemudian teriaknya keras-keras, liuti yang kai, kau binatang, kau bajingan, suatu hari aku pasti akan membunuhmu, kau, kau bukan manusia. Aku memang bukan manusia, jawab liuti yang kai hambar, menoleh pun tidak.